Intro Halo kan, balik lagi ke Contrip, konser sambil ngetrip Contrip edisi kali ini kita mengunjungi Independent Palace di Ho Chi Minh City, Vietnam Kita flashback dulu ke tahun 1975, tepatnya tanggal 8 April jam 10.45 pagi Saat itu, kendaraan lapis baja bernomor 843 milik tentara pembebasan Vietnam Mendobrak masuk pagar utama istana yang disusul oleh tank bernomor 930 Peristiwa ini mengawali berakhirnya perang saudara yang sudah berlangsung selama 30 tahun lamanya Dengan berakhirnya perang, maka dimulailah proses reunifikasi antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan Dimana pusat pemerintahan berada di kota Hanoi Independent Palace yang sebelumnya berfungsi sebagai kantor dan tempat tinggal presiden Saat ini berfungsi sebagai museum dan bangunan bersejarah Yang ramai dikunjungi turis baik domestik maupun turis asing Independent Palace memiliki sejarah yang sangat panjang Dimulai saat penjajahan Perancis di Vietnam pada pertengahan abad ke-18 Selesai dibangun tahun 1871, istana ini awalnya dinamakan Norodom Palace Dan digunakan sebagai kantor dan tempat tinggal gubernur jenderal Indochina Ketika kekuasaan berpindah tangan saat Perang Dunia II, Jepang menggunakan Norodom Palace sebagai markas mereka di Vietnam Sampai akhirnya diambil alih kembali oleh Perancis setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945 Dan kemudian tahun 1954 diserahkan kepada pemerintah Vietnam Selatan Kemudian tahun 1955 diganti namanya menjadi Independent Palace Pada tahun 1962, istana ini sempat mengalami renovasi besar-besaran akibat aksi kudeta yang gagal Bagian sisi kanan bangunan mengalami kerusakan yang parah Setelah direnovasi dengan menugaskan arsitek Ngo Fiat II Maka jadilah Independent Palace yang kita lihat sekarang Independent Palace ini memiliki 3 lantai utama 2 lantai mezanin, teras, lantai ground, dan basement Luas total 20.000 meter persegi dan 95 kamar Di lantai 1 terdapat Conference Room Sebuah ruangan besar bergaya klasik khas Vietnam Selatan Kemudian State Banqueting Hall dan Kabinet Room Naik ke lantai 2 terdapat President Reception Room Lengkap dengan kantor kerja Presiden Kemudian Vice President Reception Room dan Ambassador Launch Di lantai 2 juga terdapat beberapa unit Private Residence Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikutnya di lantai 3 terdapat First Lady Reception Room Sinema dan Game Room Lantai 4 itu adalah salon atau entertainment floor ya Tempat dansa-dansi gitu lah Di sini juga view-nya the best ya Kita dapat menikmati pemandangan ke arah Ho Chi Minh City Di lantai 4 kita juga bisa melihat helikopter tempur Yang menjatuhkan bom di dua lokasi yang ditendai dengan lingkaran merah Beberapa hari sebelum Saigon jatuh Sebelum kita turun ke bunker Mampir dulu ke lantai ground Yang mana merupakan service area Di sini terdapat dapur, shooting gallery, dan beberapa area yang tidak terbuka untuk umum Juga terdapat sebuah kayak semacam sinema kecil gitu Tempat mereka memutar video dan kita bisa nonton video tentang sejarah Vietnam Nah yang seru itu di basement atau bunker ya kan Katanya dindingnya tuh tebal banget Bisa nahan bom 500 kg Gak tau tuh maksudnya apa Yang pasti the design untuk melindungi presiden dan pejabat penting ketika ada serangan Semua peta, alat komunikasi, dan furniture yang ada di ruangan ini Merupakan barang-barang asli dan original Terima kasih telah menonton! Tank dan pesawat yang dipamerkan di sini adalah replika Tank yang asli dianggap sebagai national treasure yang harus dilindungi dan dijaga keberadaannya Tank bernomor 843 disimpan dan dipamerkan di Vietnam Military History Museum Sedangkan tank nomor 390 dipamerkan di Museum of Armored Force Kedua museum ini berlokasi di kota Hanoi Selain memiliki desain arsitektur yang megah Independent Palace ini juga memiliki sejarah yang panjang Barang-barang yang dipamerkan merupakan barang asli yang terawat dengan baik Sangat cocok bila agan berminat dengan sejarah Dengan harga tiket yang terjangkau yaitu 65 ribu dong untuk dewasa dan 15 ribu dong untuk anak-anak Sangat disarankan agan menyempatkan mampir ke Independent Palace jika agan main ke Ho Chi Minh City Kalau agan sudah pernah main ke sini boleh juga di-share pengalamannya di kolom komentar ya gan Baiklah cukup di sini dulu silahkan di cek video perjalanan saya yang lain di channel Contrip Dan jangan lupa subscribe gan Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi